Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya akan unboxing atau buka paket laptop Advan yang terbaru ya, Advan Solmate Nah ini untuk boxnya sebesar ini ya Oke langsung aja, disini saya beli pas launching ya Nah ini untuk SKU nya yang 128GB DOS Warna grey ya Oke, papoknya seperti ini Oke sekel bawah Sekelnya lepas ya Oke ini ya sekelnya Kita cek disini Ini dia Untuk Spesifikasinya ya Ini teman-teman, jadi modelnya 1405 tipe SG14 S01A Nah disini dibuat di Indonesia PT Bangga Teknologi Indonesia Nah untuk prosesornya menggunakan Intel Gemini Black N4020 GPU Intel HD Graphic Ini UHD 600 seharusnya Memorinya 4GB DDR4 SODIMM Teman-teman Ini bisa di upgrade Kemudian storage nya 128GB EMMC Display nya 14 in Baterai nya polimer 5000 mAh 30W Koneksi nya Wifi AC ya Wifi 5 Kemudian bluetooth 4.2 Operasi sistem nya masih DOS ya Jadi belum ada sistem operasi Yang di install Masa aja saya buka ya teman-teman Oke Ternyata Kembali Oke Di dalam bluetooth sudah kosong Jadi saya singgirkan dulu ya Lugdus nya Disini ada buku panduan Ya udah bersih Indonesia sih Emang dari Indonesia gitu Oke Nah oke Disini untuk Laptopnya ya Pelindungnya Bisa ya Kemudian ini laptopnya teman-teman Ini kartu garansi ya Garansi tas 1 tahun Seharusnya Kemudian disini Yang kotak ini ada Charge nya Cuma kayak gini ya Nah charge nya ini Ini ya 12V 12V 2,5A 30W Ya Untuk Colokannya pakai yang Ini ya 2,5A Kayaknya 2,5A atau 3,5A gitu Cek DC Tapi di Keterangan ini ya Kemarin tuh Di live Itu bisa pakai Yang type C nya gitu Bisa Charge nya bisa pakai yang type C Kayak gini Bentar Kita akan coba untuk Ini saya akan coba untuk Buka laptopnya Ini yang bawahnya kayak gini ya Laptopnya kayak gini Di sini Seperti ini Oke ini juga bisa untuk Charge nya Logo nya Nggak fokus Nanti aja kita buka dulu Nggak bisa dibuka Satu tangan Oke Bukanya Pakai dua tangan ya Dan di sini Oke ya Ini masih ada plastiknya Di sini Menggunakan Intense Leron Untuk engselnya Memanjang Seperti ini ya Jadi Lebih aman seharusnya Nah ini Bisa dibuka Sampai 180 derajat Teman-teman Nah seperti ini Bisa seperti itu ya Oke Saya tutup lagi Ini di sini Saya perlihatkan Untuk portnya yang Ada DC-in Kemudian USB 3.0 HDMI Type-C Kemudian di sisi sini Sisi kanan USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0 Kemudian Combo jack Headset ya Ini ada Kensington lock Nah ini ya Engselnya Seperti ini Oke Oke Ini logonya Logonya Kayaknya Sablon Teman-teman Logonya Enggak timbul Biasa aja Ini kayaknya Bisa hilang Oke Disini Nah disini Ada fitur Untuk Menutup Webcam Tinggal di slide Aja Tapi cuma Menghitamkan layar Aja nanti Jadi ini karena Enggak On-off Dari Sumber listrik Cuma Di slide Aja Nah ini ya Kayak gini ya Oke Sekarang Akan Saya Coba Hidupkan Tombol Powernya Disini Oke Tekan Lama Berarti Oke Udah Hidup Indikatornya Disini Seperti Ini ya Sepertinya Udah Di Install Windows Ini ya Windows 11 Ya Teman-teman Oke Disini Ada Tulisan Solmet Logo Advan Disini Juga Ada Nah ini Sepertinya Masuk ke Windows 11 Padahal Kan disini Udah Masih Dos Ya Nah ini 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 Masuk ke Windows 11 Seharusnya Kalau Belum Di Instal Saya Nanti Akan Coba Booting Menggunakan Linux Logo Oke Lumayan ya Oke Kita Coba Dengarkan Suaranya Ini Booting Lama Kenapa Lama Gak Tau Ya Ini Karena IMMC Mungkin Jadi Tunggu Dulu Oh ya Disini Akan Saya Bandingkan Juga Untuk Kualitas Layarnya Disini Kan Diklaim 14 In Tetapi Gak Tau DATN Ataupun IPS Oke Ini Windows 11 Seperti Ini Oke Ini Setting Awal Dulu Teman Teman View Is Oke Kita Anggap Bisa Terus Ini Ya Sebentar Saya Turunkan Dulu ISO Jadi Dia tuh Minta Nyambungin Ke Internet Nah Sebentar Ya Oke Jadi Seperti Ini Kelihatan Oke Berikutnya Ini Tidak Ada Tombol Lewati Soalnya Teman Oke Jadi Disini Saya Sambil Bandingkan Untuk Kualitas Layarnya Teman Teman Menggunakan Laptop Saya Yang Satunya Nah Disini Ada Infinix Inbook X1 Ya Yang Inilah Ya Nah Jadi Port Nih Sama 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 Kalau Infinix Tapi Disini Akan Saya Bandingkan Eh Yang Saya Bandingkan Layarnya Kualitas Layarnya Sama Atau Enggak Gitu Ya Jelas Beda Si Nah Ini 100% SRGB Full HD IPS Yang Ini HD Aja Teman Teman Oke Kejurian Semuanya Nanti Kalau Bisa Ini Ini Bisa Dilihat Sebentar Oke Lama Banget Oke Soalnya Pertama Kali Setting Untuk Windows 11 Windows Itu Berat Soalnya Ini Tidak ada Lewat Ini Harus Masuk Egin Microsoft Ya Oke Saya Nanti Sih Bentar Saya Masukin Dulu Ya Teman Tidak Oke jadi ini adalah sistem operasi linux Zorin OS nanti jika sempet ya kita akan booting di ini ya di Advan bisa untuk linux seharusnya teman-teman lagi setting-setting soalnya teman-teman lagi setting Windows Hello Oke kita trikma aja semua ya kita lihat Oh ya ini materialnya udah jelas plastik poli apa-apa sih namanya polikarbonat gitu ya sebentar-sebentar ini masih tiga menit ya nggak apa-apa sih ya 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 Oh ya jadi setelah login nanti kita akan diberikan akses Microsoft 365 secara gratis selama sebulan teman-teman jadi ini nggak ada OHS nya kita harus ini ya harus beli lisensi dan diri kalau Microsoft Office Zoom student jadi nggak bisa ya untuk Oke kayak gini aja sebentar ada ada masalah teknis ini teman-teman kita lanjutkan kalau pengen terima Microsoft 365 secara gratis kita lanjutkan oh ternyata kita harus pakai debit kita tolak aja teman-teman tolak semua untuk ukurannya sih hampir sama ya karena ini 14in bezelnya lebih tipis yang terima kasih terima kasih spesinya kurang besar soalnya teman-teman nah itu masih setting Windows nya ya jadi lamanya cuma di setting Windows oke oke jadi yang Infinix juga bisa ini ya buka 180 derajat tapi bedanya disini engsel infinix itu 2 seperti ini nah jadi engselnya 2 di kanan-kiri ini tuh rawan patah ya teman-teman nah kecuali yang Infinix X2 itu udah seperti ini ya memanjang seperti ini ya persis seperti ini untuk engselnya nah ini kan udah memanjang ya jadi seharusnya aman untuk dibuka tutup gitu disini nggak tahu ini apa ya LED atau mic ya mic sih di atas nggak ada mic soalnya teman-teman jadi kemungkinan ini adalah mic lubang ini speakernya 2 di bawah nah kita tunggu sampai selesai oke ini Advan berapa tadi Advan Solmet S S S G 14 0 S G 14 S 0 1 A ya untuk tipenya ini akan saya tulis aja di deskripsi oke lama banget ini soalnya pertama kali setting Windows ya seperti ini saya setup dulu nah ini hampir selesai nah ini udah selesai ya udah masih ke Windows oke ini sama sih oke aman ya oke kita arpe bin biar sama oke nah seperti ini kita akan lihat dari sisi samping ya angle samping nah seperti ini ini dia berubah warna atau nggak ya nggak berubah banget sih eh bentar saya tinggiin dulu ini full ya ini full nggak berubah ya biasa sih teman-teman nggak terlalu berubah ya oke nah jadi nggak terlalu berubah nah lihat gambarnya masih aman seharusnya ini TN loh TN itu kalau dari samping ini dia tuh kelihatannya beda gitu ya langsung jadi warnanya beda berubah gitu oke ini saya perlihatkan yang punya saya ini nggak kelihatannya mungkin saya ganti dulu oke nah ini ya seharusnya tuh emang nggak berubah kalau ini sama Infinix saya udah Full HD 100% sRGB ya ini udah IPS untuk panelnya kalau yang ini kok gimana ya kalau TN tuh nggak kayak gini ya jadi kalau TN tuh kalau dari samping dilihatnya dia tuh langsung berubah warna gitu teman-teman jadi kalau dilihat dari samping layarnya itu berubah warna gitu oh ya ini masih ada stikernya stiker di layarnya ya tapi kayaknya nggak masalah sih nah disini saya coba ganti saya perlihatkan di ek-diaknya oke ya tunggu nah disini bisa dilihat ya sebentar nah disini nah disini kelihatan Windows 10 eh Windows 11 home 64 bit nah ini ini dengan prosesor Intel Celeron N4020 RAM nya 4GB RAM nya 4GB ya oke disini kita coba akan saya cek di display ya Intel UHD grafik 600 oke sound nya Intel oke saya coba untuk ini cek layarnya jadi di layar ini maksimal memang 10 eh 13 66 kali 768 ya ini di HD biasa kualitasnya kalau kelihatan kayak gini ya jadi di HD aja kualitasnya oke nah ini untuk layarnya 60Hz ya masih sama sih oke nah ini untuk oke lihat storage nya ya teman-teman oke free nya 94 94,7 GB ya free nya ini udah di install Windows 11 nah seharusnya ini DOS tapi udah di install Windows 11 home 64 bit oke sebentar kita akan saya cek di pengaturan coba jadi di pengaturan tuh sepertinya ini ini ya aktif Windows Windows 11 nya udah aktif lisensi nya dari akun saya ini akun saya soalnya kemungkinan otomatis ke oh iya ini bener ya ini sepertinya Windows nya teraktifasi dari akun saya kalau nggak salah ya ini soalnya tadi harus di isikan 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 ini akun tapi akun saya udah pernah saya simpan lisensi ya lisensi nya dari Infinix ini ini lisensi yang ini nggak sih lisensi Windows 10 ya sebenernya tapi udah saya upgrade ke Windows 11 jadi dia akan simpan di akun saya akun saya ini sebenernya double ya jadi dia booting ke Windows 11 salah satu gitu ini udah 35 menit oke saya matikan coba untuk masuk ke ini ya kalau nggak deh kita langsung tas aja musik oke akan saya tes YouTube ya teman-teman ini login semua ke akun saya soalnya jadi history nya udah kesinkron oke disini saya oke ya ini kesinkron semuanya teman-teman seperti ini jadi akan saya coba ini suaranya 100% ya oke teman-teman di video ini saya nah jadi seperti ini ya untuk oke ini Windows gesture nya di trackpad ya di touchpad trackpad ini udah bisa ya berjalan dengan semestinya juga nah disini saya coba untuk play video oke ini ini masih ada plastiknya soalnya teman-teman jadi nah ini ada plastiknya ya oke saya lepas aja ya oke enggak licin ya enggak licin ya sepertinya kayak gimana ya keset gitu teman-teman jadi seperti itu untuk suaranya oke disini saya coba untuk play lagu ya nah sudah oke iklan semua gak apa-apa gak apa-apa Terima kasih telah menonton! Oke, jadi yang tanya ini bisa diupgrade atau enggak bisa ya teman-teman, jadi SSD lagi untuk upgrade-nya ya, upgrade-nya bisa SSD dan juga upgrade-nya bisa SSD dan juga RAM-nya masih sisa 1 slot Ini saya ambil di class gadget teman-teman Nah, jadi Oke, disini ada 1 slot RAM yang kosong, kemudian disini ada slot M.2 buat SATA ya M.2 NVMe atau SATA, enggak tahu Tapi di sebelah sini ada space kosong buat SSD atau HDD 2,5 in teman-teman, untuk SATA ya Oke Oke, segitu saja mungkin, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya